Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sobat youtube, sobat sobat teknisi elektronik Kembali berjumpa di channel nanang oke Channel yang bahas seputar parabola, tv satelit, tv digital, dan servis elektronik Di video saya kali ini, saya akan berbagi kepada sobat sobat Tentang cara memodifikasi backlit televisi LED Ataupun mengganti backlit televisi LED dengan model backlit yang berbeda Dan bagaimana caranya, simak terus video saya ini sampai selesai Jangan di skip, supaya sobat sobat benar-benar dapat memahami Dan jangan lupa juga sobat sobat like dan subscribe Serta bunyikan tombol lonceng, supaya sobat sobat selalu mendapatkan informasi Ketika saya mengupload video terbaru saya Oke langsung saja akan saya tunjukkan Bagaimanakah cara modifikasi backlit sebuah televisi LED Ataupun mengganti backlit sebuah televisi LED Menggunakan backlit dengan jenis yang berbeda Oke sobat sobat, inilah televisi yang backlitnya rusak yang saya sebutkan tadi Jadi televisi ini, setelah kita cek Ternyata backlit ini, yang satu strip yang ini, ini rusak ya Ini hanya menyala 2 biji ini, lampunya Sedangkan untuk lampu yang 4 biji ini rusak Sedangkan untuk yang strip yang ini, ini normal ya sobat sobat ya Ini nyala semua, ini lampunya ya Normal Namun ini nanti Untuk strip yang ini Strip backlit yang ini, ini nanti akan Saya lepas Jadi ini nanti akan kita ganti Dengan backlit yang Modelnya seperti ini ya sobat sobat ya Nah ini kan tidak sama ya sobat sobat ya Backlitnya ini tidak sama Nah bagaimanakah cara pemaksangannya Yang akan saya tunjukkan kepada sobat sobat Jadi ini akan saya lepas terlebih dahulu Nah sedangkan untuk mengganti backlit yang berbeda seperti ini Pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah Tegangan supply yang dibutuhkan untuk backlit ini ya sobat sobat ya Karena yang kita copot itu satu baris seperti ini Jadi akan kita ukur terlebih dahulu Berapakah tegangan yang dibutuhkan untuk satu baris ini ya Untuk backlit yang ini Sudah rusak dan tidak akan kita gunakan Maka kita akan mengukurnya pada Backlit yang ini ya Pada strip yang ini Nah sedangkan untuk mengukurnya Saya menggunakan alat yang seperti ini ya Ini adalah Di sini namanya adalah Backlit Zener Tester ya sobat sobat ya Sekarang akan kita nyalakan terlebih dahulu alatnya ini Oke ini sudah menyala ya Sudah menyala Dan sekarang akan kita tes Berapakah voltase yang dibutuhkan Untuk menyalakan backlit ini Oke itu dia Di situ nampak voltasenya ya Jadi kita butuh 15,4 volt ya sobat sobat ya Nah sekarang sudah kita ketahui Untuk satu baris backlit ini ya Ataupun satu strip ini Kita membutuhkan tegangan 15,4 volt ya Jadi sebelum Backlit yang ini kita pasang Kita akan mengukur terlebih dahulu Tegangannya ya Jadi tegangan untuk satu baris backlit ini Ini berapa Tegangannya akan kita cek terlebih dahulu Nah ini kita tempelkan Untuk prop hitamnya di main Dan untuk prop merahnya di plus ya Nah disitu bisa sobat sobat lihat ya Tegangan yang diperlukan adalah 7,5 volt ya sobat sobat ya Jadi untuk menyalakan Satu baris backlit ini Kita memerlukan tegangan 7,5 volt ya sobat sobat ya Sedangkan untuk Backlit yang ini tadi Tadi kita cek Tegangan yang diperlukan adalah 15,4 ya sobat sobat tadi ini ya Sedangkan untuk yang ini tadi Hanya 7,5 volt ya Artinya kita Butuh dua baris seperti ini Supaya tegangannya imbang ya Walaupun tidak sama persis Tapi sudah mendekati ya Jadi kalau ini tadi 7,5 Berarti kalau dua Kita pasang seri Nanti akan menghasilkan 15 volt ya sobat-sobat ya Sedangkan yang ini tadi 15,4 Jadi hanya selisih 0,4 volt ya Tidak apa-apa Masih Bisa ditoleransi ya Oke sekarang akan saya Pasang seri terlebih dahulu ini ya Dua buah backlit ini Nah untuk memasang seri Ini kabel yang merah Ini kan ada dua kabel ya Kabel yang merah ini Ini kita Sambungkan dengan kabel yang hitam Ataupun yang main ya Jadi plus Kita sambungkan dengan main ya Sedangkan kabel yang ini Yang tersisa ini ya Ini kan ada dua ya Ini adalah kabel main Ataupun hitam Dan yang ini adalah Kabel plus Ataupun kabel merah ya Untuk kabel yang berwarna merah ini Ini nanti akan kita hubungkan Pada kabel yang berwarna putih Yang dari backlit ini ya Jadi dari backlit ini Ini ada kabel yang keluar Berwarna putih Jadi ini nanti akan kita sambungkan Pada kabel yang berwarna putih Yang dari backlit ini ya Sedangkan untuk kabel yang ini Ini yang kabel yang main ini Akan kita hubungkan Pada kabel yang berwarna putih Yang satunya lagi Namun yang Berasal dari Mesin ya Ataupun dari mainboardnya Oke sekarang akan kita Solder terlebih dahulu Nah sekarang ini Kabelnya sudah saya sambung ya Seperti-sepat ya Jadi seperti inilah Penyambungannya Ini adalah kabel yang Berwarna hitam Ini Dari backlit yang ini Ini kabel yang berwarna hitam ini Kita sambungkan ke kabel yang Berwarna merah Pada backlit yang ini ya Jadi merah ketemu hitam ya Nah sedangkan ini Ini kabel yang berwarna merah Dari backlit yang ini tadi Ini Ini kita sambungkan Pada kabel yang main ini sebenarnya ya Namun disini warnanya putih ya Kita sambungkan pada kabel yang Berwarna putih Yang dari backlit ini ya Dari backlit yang normal ini Nah sedangkan yang ini Ini kabel ini yang berwarna hitam Ini dari backlit yang satunya ini Yang berwarna hitam Kita sambungkan pada kabel Yang berwarna putih ini Ini Adalah kabel main juga ini sebenarnya ya Namun warnanya putih Kita sambungkan ke sini Kita nyalakan Dan sekarang akan kita tes Apakah Semua backlit ini nanti Akan menyala ya Akan kita coba Kita nyalakan Menggunakan alat ini ya Apakah bisa langsung menyala Oke disitu bisa Coba-coba lihat ya Jadi sudah langsung Bisa menyala ya Semuanya Jadi semua backlitnya ini Sudah menyala ya Dan disana Bisa seorang-seorang lihat ya Tegangannya adalah 30,8V ya Oke Sudah menyala semuanya Artinya Modifikasi Menggunakan backlit yang ini Berhasil ya Coba-cepat ya Jadi tinggal kita pasangkan saja Dan untuk cara pemasangannya Untuk menempelkan disini Bisa seorang-seorang tempelkan saja Menggunakan lakban Ataupun isolasi ya Namun saya sarankan Menggunakan Lakban yang hitam ya Kalau menggunakan lakban ya Nah lakban yang seperti ini ya Ini kita gunting kecil-kecil Karena Lakban yang model seperti ini Ini lekat sekali Seorang-seorang ya Tidak mudah terkelupas Jadi bisa seorang-seorang tempelkan Pada Bodinya seperti ini Langsung seperti ini ya Jadi bisa ditempelkan seperti ini Lalu bisa seorang-seorang Lakban ya Sedangkan untuk Kertas yang disini Nanti kan ada kertasnya Ini seorang-seorang ya Jadi kertasnya Bisa seorang-seorang iris Sesuai dengan Lebarnya Backlit ini Nah nanti diris memanjang Supaya Sinar dari Backlit ini nanti Bisa memancar keluar ya Tidak tertutup Oke sobat-sobat Itulah Cara modifikasi Backlit Ataupun mengganti Backlit Dengan model Backlit yang Berbeda Mudah-mudahan Video saya ini bisa bermanfaat Jangan lupa Tetap dukung saya Dengan like, share, dan subscribe-nya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih